Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untung ada kopi di dunia Pernah terbayang gak Tidak ada kopi di dunia ini Nah Coba bayangkan Kalau tidak ada kopi Kalau dari sejarahnya kan kopi ini Mulai dikenal di Afrika Beberapa ribuan tahun yang lalu Kemudian menyebar ke perpati negara Dan akhirnya seluruh dunia Merasakan menikmati kopi Nah kopi ini Ini perspektif ya Saya sebagai dokter kampung Kopi ini adalah Satu-satunya minuman atau makanan Yang memilih Warna Dan rasanya sendiri Kalau makanan lain itu kan Rasanya ditentukan Oleh Sang Maha Pencipta Tapi kopi Dia memilih Warna dan rasanya sendiri Makanya Kopi itu dimanapun Ditanam Akan berbeda rasa Di Gayo Di Gayo Di Belanda Di Eropa Ya di Papua Di Teraja Rasanya pasti beda Karena Ya tadi Kopi Itu memilih warna dan rasanya Sendiri Nah tapi Itu hanya pengantar Saya ingin Israel Bergaul dengan orang kampung Dan pemikirannya Dipengaruhi oleh lingkungan Tempat saya berada Kemudian Kita melihat bahwa Saat ini banyak sekali Ahli retorika Ahli debat Yang diundang Menurut saya Saya gak tahu ya Apakah ahli debat Retorika ini Yang menguasai Berbagi cabang ilmu Menurut dia Itu Meningkatkan literasi Masyarakat Tentang politik Budaya Seni Tentang kehidupan Tentang pekerjaan Dan Semua Masalah kehidupan Kalau saya Mungkin Berpengaruh Tetapi Sedikit sekali Sedikit sekali Pengaruhnya Justru yang banyak Mempengaruhi Kehidupan kita Saat ini adalah Powerful dari Kekuatan Eksekutif Powerful dari Kekuatan Legislatif Powerful dari Kekuatan Judikatif Powerful dari Kekuatan Konspirasi Nah ini konspirasi Nah dunia kan ada Konspirasi Jadi kalau Banyak yang berkuar-kuar Logika Debat Merasa hebat Bisa menyelesaikan Masalah itu Mengaruhnya itu Kalau di range Dari 0 sampai 100 Itu hanya 4% ya Kalau menurut Dokter Kampung Saya nih Karena tetap Yang merubah Kehidupan kita Sebagai warga Indonesia Warga dunia Adalah Kekuatan-kekuatan Yang mempengaruhi Kehidupan Politik Ya Ekonomi Budaya Kekuatan Perdagangan Moneter Dan sebagainya Sehingga Sangat wajar Kalau kita melihat Bahwa Siapa yang Memegang Powerful tersebut Pasti akan Mempengaruhi Kehidupan kita Yang terjadi Saat ini Walaupun mungkin Sudah mulai meredup Ya Karena semakin Hari semakin Mendekati Finish Persoalan DMK Tentang pemilu Pada akhirnya Juga akan Selesai Karena Adanya Powerful Dari Kekuatan-kekuatan Tadi Jadi Sebagai Masyarakat Kita berharap Nanti Kedepan Di Indonesia ini Ya saya sendiri ya Berharap Bahwa Akan ada Cendekia-cendekia baru Yang lahir Cendekiawan yang Memberikan Solusi Bagaimana Kehidupan Berbangsa Dan bernegara Yang lebih elok Nah ini Ini yang masih Menjadi Fenomena Karena kita Ternyata Sangat sulit Menemukan cendekia Seperti itu Yang ada itu Pengkultusan Nah itu Kalau Kalau pengkultusan Itu banyak Pengkultusan Pejabat Ustad Ulama Itu banyak Tapi Sebagai Cendekia Orang yang Berdiri Di tengah Meleseikan Masalah Kehidupan Kita Berbangsa Dan Bernegara Dan ini Menjadi Harapan Saya Sendiri Berharap Sebagai warga Bagian dari Warga Indonesia Bahwa Kita Kita Akan Kedepan Ya Akan lahir Cendekia Cendekia Yang benar-benar Didengar Memberikan Solusi terhadap Bangsa Dan tentu Dan tentu saja Atas Bantuan Perlindungan Dan Rahmat Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah perspektif Teman-teman semua Dari Dokter Kampung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Dari Dari